Siang adik-adik kelas 8 Ketemu lagi dengan Pak Abi dalam VJJ atau PTM Semoga kalian tetap semangat, sehat selalu Kali ini Bapak membawa topik tentang tekanan atau pressure Tujuan pembelajarannya ada 3 nanti ya Yang pertama menjelaskan konsep tekanan Terus menjelaskan konsep tekanan jostatis Dan menyelesaikan soal menggunakan rumus Tekanan jat Amati kedua gambar Ada balok kayu, balok kayu ada paku Satu runcing, satu tumpul Di gambar yang kanan, dua-duanya tumpul Di gambar yang kiri, F-nya 100 N Di gambar yang kanan, F-nya 100 N F-nya 200 N Apa yang dapat kita simpulkan? Yang pasti seperti ini Dari gambar kiri tekanan jat dipengaruhi luas permukaan Paku yang mengenai balok Tadi ada yang runcing, ada yang tumpul Semakin runcing paku Atau luas permukaan paku yang mengenai balok kayu kecil Maka semakin dalam paku menancap Atau bisa dikatakan tekanannya besar Dari gambar kanan Tekanan jat dipengaruhi besar gaya yang menekan paku Satu tadi ada 1000 N, ada yang 2000 Maka semakin besar gaya yang menekan paku Yang mengenai balok kayu Maka semakin dalam paku menancap Atau boleh dikatakan tekanan besar Itulah kesimpulannya Maka dari kesimpulan itu kita peroleh rumus tekanan F sama dengan P sama dengan F per A P tekanan itu ya, bukan tekanan F gaya, A luas Gaya itu sering disebut dengan berat benda nanti Masa kali gravitasi Kita ambil contoh soal Sebuah balok terletak di atas lantai seperti gambar berikut Jika gravitasi 10 meter prosedur Tekanan balok pada lantai adalah Berarti disini kita cari dulu F nya F nya itu sama dengan berat benda ya Nah, berat benda itu masa kali gravitasi Maka gayanya berapa? Masa nya 800 ya Gravitasi nya G nya 10 Maka F nya sama dengan 8 ribu newton Nah, luas permukaan yang mengenai balok yang bawah dong 50 cm x 40 Berarti ini luasnya sama dengan 5 x 4 20 tambah 2 nolnya 2 ribu cm persegi Kalau kita rubah ke meter persegi dibagi 10 ribu ya Berarti bagi 10 ribu Hasilnya nanti coret 3 nolnya Berarti 2 x 10 Berarti 1 x 5 0,2 meter persegi Maka tekanannya Rumusnya F dibagi A F nya tadi berapa? 8 ribu Dibagi 0,2 Sama-sama kali 10 80 ribu Dibagi 2 8 x 2 4 Berarti 40 ribu 40 ribu Dalam satuan newton meter persegi Berarti jawabannya itu adalah Yang Seperti itu ya Contoh soalnya Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Ke konsep berikutnya ya Tekanan hidrostatis Amati kedua gambar berikut Apa yang malah kita simpulkan? Dari sini bisa kita amati Semakin banyak jumlah air di atas lubang Atau semakin dalam dari permukaan Maka pancalan air semakin jauh atau tekanan besar Jadi kalau kita amati Gambar yang dua itu Ini Air di atasnya cukup banyak ini ya Ini Ini air yang lebih kecil Maka pancalan ini lebih jauh Atau ini kedalamannya lebih besar Yang kiri kedalamannya lebih kecil Itu dia kesimpulannya Maka dari sini bisa kita Rumuskan bahwa Tekanan hidrostatis itu Sangat dipengaruhi Oleh Kedalamannya H H Jenis jat cair Atau masa jenis jat cair Itu nanti simbolnya Rho ya Gini Dan gravitasi Dirumuskan tadi ini Rho G H P Tekanan hidrostatis Dalam satuan pascal G gravitasi H kedalaman H kedalaman Rho Masa jenis jat cair Nanti Menukarnya ini boleh ya Satuannya kilogram meter kubik Kalau mau kita rubah ke gram Gram meter kubik ini Gram per sentimeter kubik Ini cukup dibagi seribu ya Itu cara cepatnya Kalau yang kanan ke kiri ini Dikali seribu Contoh Kalau masa jenisnya itu 0,8 Gram per sentimeter kubik Kalau ke kilogram Ini cukup dikali seribu ya Berarti masa jenisnya jadi 800 Kilogram meter kubik Itu Konversi satuannya Contoh Perhatikan gambar berikut Rho Rho Seribu Ketinggian air dari permukaan ke dasar 14 cm Ketinggian air Ketinggian ikan Dari permukaan Dari dasar Ke Ikan itu dia 14 cm Maka kedalamannya yang ini Berarti hanya 14 dikurang 4 Berarti hanya 10 cm Kalau ke meter nanti 0,1 meter Nah Berarti berapakah tekanan yang dialami ikan Berarti tadi tekanan itu statis P Rho Kali G Kali kedalamannya Berarti Rho Seribu Gravitasi Sepuluh Halnya 0,1 Sepuluh Kali 0,1 Satu ya berarti Seribu Paskal ya Oke Gampang ya Tinggal pakai rumus yang tadi Contoh yang kedua Contoh yang berikutnya Tentukan urutan tekanan terkecil Sampai terbesar Tekanan terkecil itu Kalau dia kedalamannya Lebih kecil Berarti Tekanan terbesar itu Pasti di D Ikan di D ya Nomor 2 B Nomor 3 A Paling kecil C Jadi tekanan dari terkecil Sampai terbesar ya Tekanan ikan di C Terus Paling kecil ya Terus di A Terus di B Terus di D Berarti Seperti itu jawabannya ya Jadi Semakin dalam Berarti Semakin Besar tekanan Berarti tekanan terbesar itu Didik Tekan terkecil di C Seperti itu Materi pembelajaran kita Di awal konsep tekanan Nanti kita lihat latihan soalnya Semoga ini bermanfaat Selamat Siang